Hai Bunda, selamat siang, apa kabar hari ini Bunda? Saya yakin semuanya sehat walafiat di rumah dan hari ini, hari Senin kita bertemu lagi Bunda dalam program live streaming dari Kobe dan Bunda mau tau kan, ini saya cukan hari ini empe-empe semua banyak yang suka dengan makanan ini dan sebanyak orang yang mau tau gimana sih cara bikinnya, dan hari ini ada dua resep yang akan saya tunjukkan ke Bunda-Bunda semua satu, cara membuat empe-empe-nya yang kedua, cara membuat kuah dari kuah empe-empe-nya tuh, berarti ada dua Bunda ya, jadi hari ini dua resep yang Bunda bisa dapati ya, sekali lagi Bunda, lihat ini komplit ya Chef, gak cuman empe-empe-nya tapi kuahnya juga ya Chef nah itulah Kobe, Kobe itu selalu komplit jadi kalau ngasih itu gak setengah-setengah langsung sama kuah-kuahnya yuk, langsung Bunda kita akan buat gimana sih membuat empe-empe ini ya, salah satu dari makanan tradisional dari Palembang yang banyak orang suka yuk langsung Bunda kita akan buat pertama disini saya akan buat untuk membuat kuahnya dulu Bunda ya ya, keediannya bawang putih sekitar 7 atau 8 siung haluskan ada ebi ya sekitar 30 atau 40 gram haluskan begini gue disini ada sedikit tongcai sama 30 gram dihaluskan dan ini Bunda maaf asam jawa semuanya ini langsung tuang sini Bunda tidak ada yang ditumis ya keluar nah ini ada gula merah seberapa banyak itu ini 500 gram tuang semua Bunda tuh waduh ini saya meja meja sudah mulai kosong ya nah saya pindahkan dulu kisaran antara 300 sampai 400 mili tuang kesini Bunda cukah 4 sendok makan ini tuang sekali lagi Bunda tidak ada yang ditumis langsung kita masak bisa sisihkan dulu ya kita akan masak nah ini jadi ini kita bikin kuahnya dulu ya chef ya bikin kuahnya dulu ya jadi dia ini memang harus ada rasa sedikit manis kemudian chef itu dari mana nanti warna dari hitamnya itu salah satunya dari gula merah kemudian disini juga Bunda lihat kan tadi kan ada dari asam jawa semuanya Bunda masak semua jadi ada dua tahapan nah nanti nah setelah ini dimasak semua sampai mendidih dan Bunda saring baru Bunda cek rasa baru tambahkan terakhir dengan taburan dari semua di dalam sini dengan menggunakan dari bon cabai tuh jadi pedasnya jadi tidak menggunakan dari apa cabai hijau atau rawit hijau yang ditunggu halus tapi menggunakan bon cabai gitu Bunda jadi boleh kalau Bunda mau level 10 level 15 atau level 30 yuk terus nah ini kan sambil nunggu dari apa ya 200 gram ya nah ini Bunda kasih dengan air 60 cc ini untuk bikin apa bikin empek-empeknya tuh kan ini apa ini sebenarnya memang series dari kobe putih mbak ya dari empek-empeknya ini jadi tidak kita tidak menggunakan dalam artian disini adanya ikan ya tapi kita menggunakan disini nasi putih ya dan ini jangan berupa Bunda tepungnya kobe putih ini yang formula baru ikan oh benar-benar umpik Bunda enggak ngerepotin bahkan memudahkan ya langsung ini saya akan tuang Bunda ke dalam nasi tadi yang 200 ya pulang dulu nah ini akan saya aduk rata kita kita tunggu sini Bunda nah ini kita akan buat seperti ini ya ini akan saya sisihkan dulu video setelah nanti di belakangnya Halo Bunda Bunda yang baru bergabung Bunda kalau ada pertanyaan langsung ketik aja ya di komen nanti akan langsung dijawab oleh chef saya naikkan dari airnya karena saya akan membuat dari pmpnya itu sendiri kemudian kemudian pmpnya nah ini Bunda kalian diisi telur waduh agak repot dengan menggunakan telur yang mentah Bunda seperti ini aja telur yang sudah matang Bunda kupas dan potong seperti ini jadi satu butir itu biasanya bisa dibikin empat atau enam potong ya kenapa ini memudahkan Bunda dalam membuat isian dari pmp menggunakan telur jadi tidak dengan pecahkan telur masukkan nah itu kadang-kadang yang suka gagal dan suka maaf sedikit kita wah repot lah bikinnya ya yuk ini nasi yang sudah campurkan dengan air saya tambahkan dengan ini Bunda kopi putih yuk kita akan buka nah ini yang saya tuang satu bungkus ini 75 gram nah ini kita uleni Bunda pelan-pelan Bunda ada yang tanya tidak pakai ikan ya nah ini tidak pakai ikan jadi ini juga ini memanfaatkan nasi putih Bunda nah kita uleni terus karena apa Bunda di tepung gobek putih ini sudah ada bumbunya Bunda tidak perlu menambahkan selamatnya maaf lada Bunda tambahkan lagi penyedap tidak usah di gobek putih ini sudah kompit Bunda nah ini saya akan terus ini kita akan boleh ini nah ini nah sudah mulai menempel semua nah seperti ini jadi Bunda ya oke ini airnya sudah saya panaskan dan ini kita akan bentuk bulat yuk kita lihat Bunda caranya ini saya matikan dulu dari airnya ini sudah mendidih nah ini kita bulatkan dulu Bunda bunda ada caranya ini ya sudah saya bulatkan juga saya bulatkan lagi nah nanti baru kita pipihkan ya halo halo bunda bunda yang baru berabung ya sebentar saya dulu kalau bunda bunda masa ya udah kelewatan banyak tenang aja bunda nanti kita akan share IG live cooking kita ini di IGTV ya bunda bisa cek disitu bisa tonton disitu juga ya ini sudah yuk langsung bunda saya pipihkan saya pipihkan lagi bunda lihat nah baru kita masukkan bunda telur yang sudah kita potong ini lalu di tengah bunda seperti ini langsung lipat rapatkan bunda nah tuh ya rapatkan wah bunda sudah jadi udah kan yuk lagi sekali lagi bunda tolong diperhatikan ini saya pipihkan sudah saya pipihkan ambil telurnya larut di tengah seperti ini pipa dan semua pinggir ini bunda rapatkan sudah 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 jadi dua ya yuk lanjut tinggal dikit lagi ya ini tambah emas dalmatnya supaya nanti ini gak terlalu lengket sekali bunda tolong tambahkan dengan minyak sayur di tangan bunda langsung yuk saya tipiskan lagi seperti ini bunda yuk langsung telurnya bunda jadi bunda maaf tidak menggunakan telur mentah yang banyak orang sering gagal seperti ini langsung lipat bunda nanti ribet pokoknya ya chef pasti itu agak ribet ini rapatan lagi bunda nih tuh sudah jadi tinggal satu lagi cepat kan ini airnya yuk kita akan panaskan satu bungkus tepung putih bisa jadi berapa pempes ya kalau dia ukuran dengan 50 gram ini bisa dapat 5 porsi ya jadi dapat 5 seperti ini itu yang 210 gram ya ini yang maaf ya yang 75 gram dapetnya 5 berarti kalau bunda menggunakan yang besar yang 210 itu dapetnya 15 bunda banyak bunda bener bisa sekeluarga itu makan mantep nah ini nah ini yuk ya seperti ini bunda pipihkan seperti ini ayo langsung kita taruhkan nah dari telur yang sudah kita rebus tutup nah rapatkan pinggir-pinggirannya nah lebih praktis ya chef pakai telur rebus sangat praktis bunda itulah kobe selalu berbagi ilmu dan berbagi masakan untuk bunda-bunda semua yang ada di rumah ya yuk terus nah ini sudah jadi nah setelah ini nah kamu bunda ini apa yang terjadi bunda baru kita rebus sebentar nah kalau sudah dibuat seperti ini nah ini akan menjadi awet dan tahan lama ya nanti taruh lagi kita kembali ini jangan lupa bunda selalu tersedia di rumah kobe putih dari kobe inilah yang membuatkan bunda menjadi mudah di rumah dan salah satu dari aplikasi dari untuk hari ini ya sebenarnya ini kireng seri ya ini empe-empe bunda dapatkan dua tadi bunda nah ini kan kuah kuah sedang sedang kita jadinya masuk lagi terus biar aja bunda ya nah ini kita akan balik dulu nah ya bunda ya bunda sekali lagi untuk membuat empe-empe nya ya saya bilang sekali itu hanya ada tiga bahan tiga bahan bunda air nasi putih kobe putih tiga bahan bunda yang bunda gak perlu repot-repot tambah ini tambah ini aduh enggak kobe yang membuat ini menjadi lebih mudah hanya dengan untuk membuat empe-empe nya sendiri hanya tiga bahan air kobe putih nasi putih selesai nasi putihnya bunda kasih dengan air haluskan setelah halus dari nasinya baru bunda masukkan kobe putihnya uleni nanti dia akan berbentuk ya sudah dicampur dengan tepung baru pipihkan bulatkan dulu pipihkan baru nanti bunda lipat dengan ada di dalamnya dengan telur rebus ya nah ini ya saya akan sisihkan dulu ya ya merebus ini bunda usahakan ada matihan dengan air yang banyak dan nanti dia akan mana yang sudah mengapung ke atas itu yang harus bunda angkat berarti itu sudah keadaan matang ya yuk ini saya akan sisihkan dulu ya kita akan menggoreng ya nah ini jadi yang yang 10 kali bunda lakukan adalah nah ini yang sudah kita hukus dan ini yang kita akan goreng lihat ya bunda penampangan seperti ini tuh licin dia karena apa ada dari tepung dari yang kobe putih kita itu ada memang banyak kandung dari sagunya bunda ya ini kita akan goreng jadi sekali lagi untuk membuat empe-empe dalam matihan disini kalau boleh-boleh saya bilang ini kapal selam kapal selam walaupun juga dengan lain itu hanya tiga bahan bunda tiga bahan kobe putih air dan nasi putih ya kan pasti bunda bunda dilihat tadi cara yang bikinnya dan ini jadi bunda dan bunda yakinin bunda ya mulai hari ini dan sampai besok bunda nasi putih yang ada di rumah mungkin gak akan lagi terbuang-buang lagi bisa bunda menggunakan bisa bikin dengan empe-empe nya tiga bahan air kobe putih nasi putih tuh simpel sekali bunda ya lagi-lagi silahkan goreng wah ada bunda yang komen nih chef maaf telat gak apa-apa bunda nanti kita share di IGTV bisa tonton disitu ya ya silahkan bunda keren ilmunya chef terima kasih sama-sama bunda sekali lagi saya remind kembali buat bunda-bunda yang ada di rumah ya selamat siang sekali lagi tiga bahan untuk membuat empe-empe air putih nasi putih kobe putih tuh semua serba putih semua air putih ya nasi putih kobe putih ya kan bunda pokoknya nah itulah bunda kita dari kobe selalu berbagi dalam artian ilmu dalam artian apa ya oh masakan supaya bunda gak ribet supaya bunda bisa bikin di rumah karena apa sekarang ini memang kita lebih banyak di rumah bunda gitu loh ya ini jangan lupa bunda selalu tersedia di rumah dengan kobe putihnya dan ini juga bisa bunda bunda di rumah aja bunda bisa order melalui sopi lazada nanti kalian enter bunda sangat mudah sekali bunda ya udah gak bikin ribet gak bikin capek yuk sekali lagi sekali lagi saya bilang semua serba putih air putih kobe putih dan nasi putih mantep kan dah yuk kita akan goreng nah ini bunda lanjut save kenapa ini harus direbus kalau makin MPMS satu biar nasinya dengan tepung kobe putihnya tercampur rata dan matang yang kedua kalau bunda tidak dalam arti yang mungkin direbus satu minikus itu maaf cepat sekali nanti rusaknya jadi ini salah satu biar dia lebih awet biar lebih tahan lama gitu bunda ya siap ada kobe ini dari bunda -bunda lagi iya nih siap serba putih jamelan favorit sepanjang masa gimana caranya biar mempe itu gak keras ya sekali lagi bunda waktu bunda menguleni menguleni disitu kan ada nasi dicampur air sudah dicampur kan bunda uleni dengan tepung kobe putih tuh bunda bener serba putih nah ini jangan terlalu lama teruleni ya sebentar ya yang penting tercampur rata langsung bentuk bulat-bulat bunda gitu ya nah sedikit lagi karena gini nah yang bikin sedikit keras itu satu bunda maaf ukuran nah ini ukurannya udah pas tepungnya sudah pas nasinya sudah pas ikuti ikuti ukuran oh berapa airnya ada yang masih ingat tadi 60 cc berapa nasinya ingat bunda 200 gram nah tepung kobe putihnya berapa bunda ayo ayo lupa 75 gram nah itu ukuran itulah kalau dibuat pas nah itu nggak bikin keras yang bikin keras karena ukurannya nggak tepat nah ikuti yang ini aja bunda ya pokoknya serba putih air putih nasi putih kobe putih tuh ya hmm dikit lagi hah saya akan siapkan dulu piring-piringnya hmm nah ini baru nggak akan ya saya ulang sekali lagi bunda nah ya serba putih hehehe empe-empe yang putih ya bunda ya jadi serba putih nih bunda ya ada tiga bahan untuk membuat empe-empe nasi putih kobe putih tepung kobe putih dan air putih nah tiga putih namanya ya jangan sampai salah bunda ya tuh ya saya ulang sekali lagi nasinya 200 gram airnya 60 cc tepung kobe putih ini bunda ya lihat jangan sampai salah ini formula baru nih ya 75 gram jadi kalau bunda mungkin mau bikin banyak tinggal kaliin aja oh saya mau bikin 2 resep berarti airnya dari 60 kali 2 120 oh nasinya 200 gram jadi 400 oh tepungnya 75 gram jadi 150 gram mudah bunda ya gak pakai ribet nah ini udah mateng udah bunda mau makan ya udah dikit lagi nih nah tuh ya saya akan kembali ke kuahnya nah kuah yang tadi sudah bunda masak semua dan buat dikerasa dan disaring setelah saring baru tambahkan dengan bon cabai baru bisa bunda jadi di nanti ada sedikit merah-merah itu di apa di kuahnya itu ya itu dari bon cabai nya bunda jadi dari semuanya itu sekali lagi ya saya ulang sekali lagi air gula merah air gula merah tolong catat bunda jangan misalnya ya air gula merah ebi bawang putih asap jawa dan tong chai semua dan masak dengan air jadi kalian ditumis langsung masak ya bunda setelah campur rata semua bunda saring baru tambahkan dengan bon cabai dah jadi kuah pmp nya ya yuk kita akan serve hmm halo bunda-bunda yang baru bergabung bun kalau misalnya nih wah udah telet nih tenang aja nanti kita akan share di IGTV ya saya matikan sudah nah ini kuahnya ini bunda saya gunakan bon cabai dari level 15 saya tambahkan di dantos kuda ini ini mudah ini mudah empe-empe nya cukup mudah kan dan bunda mendapati dua resep satu resep putih apa resep putih ya air putih kobe putih nasi putih nasi putih ya ya kemudian nah dan kuahnya ini sudah jadi saya yakin ini akan bermanfaat bermanfaat sekali buat bunda-bunda yang ada di rumah ya dengan hari ini empe-empe dan kuahnya terima kasih banyak bunda untuk waktunya sekali lagi tiga bahan untuk membuat empe-empe yaitu air putih kobe putih dan nasi putih jangan sambil lupa bunda terima kasih banyak untuk waktunya kobe ahlinya tepung bumbu kobe kata orang banyak enak terima kasih banyak